5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita berada di tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Mahuk Hidup Subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pembelajaran yang kedua Kita langsung belajar bersama-sama yuk Perkembang biakan tumbuhan dengan biji Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah Di dalam buah terdapat biji Biji berkembang biak menjadi tanaman baru Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah Perputaran tahapan perkembangan tersebut Membentuk sebuah siklus atau daur hidup Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini Nah ini adalah bagian-bagian biji Atau bakal buah ya Jadi kalian harus tahu bahwa Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji Ada juga yang berkembang biak dengan tunas dan lain sebagainya Nah untuk perkembang biakan dengan biji ini Otomatis yang kita tanam adalah bijinya di kagik Nah biji itu terdiri dari bermacam-macam bagian Yang pertama adalah embryo atau calon tumbuhan baru Ini yang ada di dalam biji Lalu ada kotiledon ya Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru Juga ada di dalam biji tersebut Lalu diselimuti oleh selimut biji Yang gunanya untuk melindungi biji yang ada di dalam Nah ini adalah bagian-bagian biji Amati gambar berikut Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai Nah disini adalah gambar daur tanaman semangka Nah kita mau urutkan terlebih dahulu adik-adik Dari A, B, C, D, E Kira-kira mana duluan nih dari daur hidup tanaman semangka ini Ya yang pertama adalah biji Biji itu kita tanam Lalu setelah itu dari gambar D Maka biji itu akan menjadi kecambah Berarti urutan yang kedua adalah gambar yang B Lalu kecambah itu atau dari biji semangka Yang tumbuh kecil ada daunnya Itu akan terus bertumbuh Berarti yang E Lalu tanaman atau tumbuhan semangka ini Akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga dulu ya Sebelum buah itu biasanya tanaman ini akan berbunga dulu Maka gambarnya adalah yang C Nah setelah berbunga maka tumbuhan itu akan berbuah Yaitu gambar yang A Ini adalah daur hidup tanaman semangka Kita ingat lagi awalnya dari biji Biji tumbuh menjadi kecambah Kecambah terus tumbuh lalu berbunga dan berbuah Nah sekarang tahapan pertumbuhan pada tanaman semangka ini Yang pertama adalah biji Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya Akan menjadi benih semangka Biji semangka ini memiliki cangkang keras Serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan Yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga Akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah Nah biasanya biji semangka ini Biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat Dengan suhu berkisar 40 derajat Untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya Jadi untuk biji semangka ini tidak bisa langsung ditanam di dalam tanah adik-adik Harus direndam dulu pada air hangat Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka Supaya tunas bisa keluar lebih mudah Namun cara ini dirasa tidak efektif Karena membutuhkan waktu yang lama Benih ini kemudian ditanam di polibek Atau di plastik polibek ya adik-adik ya Atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian Dengan cara melubangi tanah kira-kira ke dalamannya 5 cm Dan lalu tabur benih tersebut Ini pada waktu menjadi biji Nah tahap yang kedua adalah Ketika sudah menjadi tunas kecil atau kecambah Setelah benih ditanam Maka proses selanjutnya adalah Benih akan tumbuh menjadi tunas kecil Dan mulai terlihat di permukaan tanah Pada fase ini Bagi para pertani perlu menyiapkan kayu Sebagai media merambat semangka Karena batang semangka akan mulai tumbuh Tahap yang ketiga adalah Bunga semangka Kita berada di tahap yang ini adik-adik Karena tadi tunas kecil akan terus tumbuh ya Lalu akan keluar bunganya Itu bunga semangka Fase selanjutnya adalah Ketika semangka sudah merambat Maka dalam beberapa waktu kemudian Akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya Bunga semangka Bunga semangka unik karena memiliki dua kelamin dalam satu bunganya Yaitu ada jantan dan bertina sekaligus Atau biasanya juga disebut dengan bunga banci Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka Lalu tahap yang terakhir adalah Berbuah ya Menjadi buah semangkanya Awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangkanya bisa mencapai Ukuran sebesar bola basket atau bola volley Karena batangnya merambat Maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah Pada saat ini peran biologi dalam pertanian Perlu diperhatikan oleh petani Seperti memperhatikan tanah Apakah lembab atau tidak Karena jika terlalu banyak air Bisa membuat semangka rusak atau busuk Petani juga memperhatikan tingkat keasaman tanah Untuk bisa menetralkan TH Bisa menggunakan teknik pengapuran Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur adik-adik Yang mengandung kalsium dan magnesium Kemudian bila perlu Para petani juga bisa menambahkan pupuk Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik Dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan Karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri Jadi untuk tumbuhan bertumbuh itu juga banyak faktor adik-adik Kita harus rajin mengirami Rajin memberi pupuk Memperhatikan keadaan tanahnya Nah itu juga harus dijaga Itu tadi adalah daur hidup tanaman semangka Perkembang biakan tumbuhan dengan tunas Tadi kalau semangka adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji Nah sekarang kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas Selain dengan biji Tumbuhan berkembang biak dengan tunas Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya Contohnya adalah tanaman cocor bebek Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah Bisang dan cocor bebek Nah disini Kak Citra punya beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas Yaitu pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek Nah pisang, tebu, bambu Biasanya tunasnya akan tumbuh di sekitar tanaman induknya Ya biasanya kalau kalian melihat tumbuhan atau pohon pisang Biasanya di sekitar tumbuhan yang besar itu ada pohon pisang yang kecil-kecil Nah itulah yang disebut dengan tunas Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun Tunas cocor bebek itu tumbuh di tepi daun Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya Batang pohon bambu banyak manfaatnya Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain Jadi inilah contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas Batang pohon bambu banyak manfaatnya Salah satu manfaatnya bisa digunakan untuk bermain Nah ini nanti adalah permainan yang menggunakan bambu Nah apa permainannya? Yuk kita cari tahu adik-adik Permainan ini disebut permainan lompat bambu Nah disini diperlukan bambu untuk bermain Ini adik-adik Bambu yang kita butuhkan itu ada 4 yang panjangnya sama ya Nah kita cari tahu bagaimana cara memainkannya Ini dimainkan oleh 5 orang Seorang pemain akan bertugas melompat Dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu Jadi pemainnya ada 5 Setelah itu setiap pasangan pemegang bambu berhadap hadapan Dan menggerakkan bambu bersamaan Jadi digerakkan secara bersama-sama Gerakan bambu dengan cara dibuka dan ditutup secara bergantian Dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan Jadi bambunya itu 2 kali dibuka 2 kali ditutup Tapi dihentakan adik-adik Jadi yang tugasnya melompat akan melompat Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka Bukan bambu yang tertutup adik-adik Nah jangan sampai kalian kejepit bambunya Nah kalau kejepit bambunya berarti kalian kalah Ini permainan kelompok Jadi kalian harus melompat pada bambu yang terbuka Itu tadi adalah permainan lompat bambu Pentingnya bekerjasama Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik Antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu Tangan pemegang bambu bisa terjepit Jika tidak bekerjasama dengan baik Kaki yang melompat dari pemain akan tersangkut Dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik Selain kerjasama Konsentrasi pemain juga sangat penting Saat bermain lompat bambu ini adik-adik Jika tidak konsentrasi Maka akan membahayakan seluruh pemain Yuk kita jawab pertanyaan berikut ini Berdasarkan bacaan tadi Saat kamu bermain lompat bambu Apakah kamu bekerjasama dengan teman kalian? Ya pastinya harus bekerjasama Lalu pertanyaan yang kedua Bagaimana cara kamu bekerjasama? Ya cara kita bekerjasama adalah Kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu Agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan Pemain yang sedang melompat Kalian bisa juga dengan cara berkomunikasi dengan baik Pertanyaan yang ketiga Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Apakah caranya? Ya harus banyak berlatih Harus kompak Harus konsentrasi Lalu pertanyaan yang keempat Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Ya yang tidak membuat kita berhasil ini tidak berhasil Itu kalau kita tidak berlatih Tidak kompak Dan tidak konsentrasi Demikian adik-adik untuk pembahasan materi pembelajaran di tema 1 Subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa